Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Oke kembali lagi di channelnya Papi Alip ofisial bosku Oke di kesempatan kali ini bosku ya Di video kali ini kita mau bahas tentang Temperatur ya bosku ya Temperatur mesin Jadi Ketika Kita mau Cek ya bosku ya Bagaimana cara Mbak ngeceknya Bagaimana cara Mau tesnya Apakah Temperaturnya masih Berfungsi dengan normal atau tidak ya bosku ya Kita Menggunakan kali ini kita menggunakan Sebuah Lampu ya bosku Lampu DC 12V seperti ini Jadi Bagaimana Kita tahu Apakah masih berfungsi Atau Tidak ya bosku ya Jadi oke bosku ya Tanpa Bertela-tela lagi Terlalu lama-lama nih Kita siapkan Lampunya Seperti ini Ini lampu DC ya bosku ya Terserah Yang penting yang 12V ya 12V haki Ini yang Plusnya Plusnya Sambungan ke Plusnya aki Positifnya aki Ya Kemudian yang groundnya Yang negatifnya Kita sambung ke sweet ya bosku ya Kita sweet temperatur yang ini Jadi biasanya Buat kita Yang baru Memegang mobil Yang baru Mendapatkan mobil Biasanya ya bosku ya Kita Baru beli Yang sudah Dicamper ya bosku ya Jadi Ketika mesin Di depan Kipas radiatornya Ikut nyala Ya Jadi kita harus Cek satu-satu dulu Pertama kita cek Keadaan dari Sweet temperaturnya Kemudian kita cek Dari Relainya Relainya Kipas radiatornya ya bosku ya Relainya yang utama disini Jadi satu-satu Kita cek dulu Pertama kita mau cek yang Bagian sweetnya ya Sweet temperatur ini Bagaimana caranya Oke kita Lanjut ya bosku ya Jadi seperti ini Kini kita-kita Udah Udah Menyambungkannya ya bosku ya Tadi yang Positifnya kita kaki Kemudian yang Negatifnya kita ke sweet Seperti itu ya bosku ya Jadi secara Fungsi Secara normalnya dia Ketika Posisi mesin Keadaan dingin Dia akan nyala Seperti ini bosku Dengan kata lain Berarti dia Menempelkan arus yang ke ground Ya bosku ya Seperti itu Jadi groundnya dia Ditempelkan Ketika dingin Kebalikannya lagi Ketika Panas Dia akan Melepaskan Ground ya bosku ya Jadi akan memutus ground Berarti ketika Kipas Nyala Mesin panas Otomatis Kipas nyala Kemudian Si sweet ini Akan Mati Di Seumpamakan Ini adalah sweet Ya bosku ya Yang si lampu ini Jadi ketika Kipas nyala Dia akan mati Si lampu ini Jadi sebaliknya Ketika Kipasnya mati Dia akan menyala Seperti itu Ya bosku ya Kita Langsung ke Prakteknya aja Kita Pengen tau Ini Kebetulan Ini sweetnya normal Ya bosku ya Nanti kita Jadi Bila Kawan-kawan yang Atau bosku yang Bunya kedala sama Berarti Diluar yang Kita cek Seperti ini Berarti Sweetnya kurang normal Ya bosku ya Atau Sudah rusak Sudah melakukan Harus dilakukan Penggantian ya bosku Oke kita hidupkan Dengan mesin ya bosku Ini kita cek Temperatunya Nah sedikit lagi Tuan-tuan memang tadi Sudah kita Panasin Sebentar ya bosku ya Kita cek Sampil menghidupkan Mesin ya bosku ya Ini dalam keadaan Posisi Tingin Masih belum 90 derajat Ini masih di bawah 90 derajat Jadi sih ya Cek Ya ketika 90 derajat Apakah dia mati Lampunya Tapi si Kipas radiatornya Akan menyalah Jadi sih ya Berarti Di Sweet Temperatunya itu Bekerja dengan normal Jadi kalau Seperti itu Masih tetap Radiator yang Ganyalah Ini Ini kita bicara Di mobil yang Tipet yang Gak normal Ya bosku ya Nanti Silahkan cek Yang lainnya Seperti itu Kita cek Satu-satu dulu Ya bosku ya Seperti ini Ini buat Admi cek Sweet temperatunya Ya bosku ya Ini itu Cara Mengecek Ya bosku Sudah Nah Sudah 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 jadi buat saya cantakan sekalian buat tu sekalian buat ngecek sistem ratusnya cukup mudah jangan terburu-buru diganti kita cek dulu seperti ini kalau memang tidak berfungsi demikian berarti harus ada bahkan harus dilakukan penggantian oke ini cukup lama juga ya kita lanjut ya kita lagi tunggu dulu kita lagi ingin menjalan coba kita gas-gas sedikit terus ya selamat menikmati 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 ini kipasnya nyala kemudian lampunya mati nah berarti dia posisi kipas itu ketika ground dari thermosuitnya dilepas atau putus kakak kipas akan menelak kita bektikan ketika dia mesin sudah dingin kipas radiator akan mati oke kipas mati nah seperti itu posisi ya jadi normalnya seperti itu oke ya posisi ya cukup sifat caranya mudah-mudahan ada gunanya kurang-kurang juga bermanfaat jadi kita sesama pencinta tomotif ya oke ya bosku cukup sekian terima kasih saya apa-apa baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati